Anak Harimau Jilid 33. Ohlicu melirik sekejap ke arah Lansi Giyok dengan penuh rasa cinta, kemudian sambil tersenyum dia meneguk isi botol itu sampai habis. Begitu cairan botol tersebut mengalir masuk ke dalam mulutnya. Ohlicu segera merasakan tubuhnya menggigil keras, tak kuasa lagi ia menjerit tertahan. Oh oh oh, dingin sekali. Lansi Giyok sudah mempunyai pengalaman atas diri Xiaoqian, maka hatinya menjadi terkejut oleh seruan gadis tersebut, disambutnya botol kosong tadi lalu diendusnya beberapa kali, ternyata bau harum semerba masih memancar dari balik botol tadi. Aduh celaka pekitnya di hati. La sadar pasti ada hal yang luar biasa dengan botol kecil itu, kepada Ohlicu buru-buru serunya. Encilan, cepat duduk mengatur pernapasan, kerahkan tenaga dalammu dan giringlah sari mestika dari Giyokji tersebut memasuki urat-urat nadimu. Dari sikap tegang pemuda itu, Ohlicu turut menjadi gugup dibuatnya buru-buru ia duduk bersilah sambil memejamkan matanya, kemudian mulai mengatur pernapasan. Sedangkan Lansi Giyokji tetap berdiri di depan Ohlicu dengan perasaan tegang, diawasinya wajah gadis itu lekat-lekat, sementara semua perhatiannya dipusatkan menjadi satu untuk memperhatikan perubahan mimik wajahnya. Dalam waktu singkat, Ohlicu merasakan munculnya segulung aliran hawa panas dari pusar yang menyebar ke seluruh badannya, begitu cepat aliran itu menyusup ke seluruh bagian badan membuat si Nona menjadi gugup dan semakin tak mampu menenangkan hatinya. Lambat laun kobaran api yang membara telah menyebar rata ke seluruh badan, setiap persendian tulangnya terasa sakit bagaikan ditusuk-tusuk dengan jarum. Akhirnya gadis itu tak mampu menahan diri lagi segera jeritnya tertahan. Oh oh, adik Giyok, adik Giyok. Lansi Giyok menemukan bibir Ohlicu telah membuka, mukanya merah membara dan napasnya memburu terutama sekali kedua lembar bibirnya nampak merah merekah dan amat memabukan hati. Dengan perasaan terkejut ia segera berseru. Encilan kau. Ohlicu membuka matanya dan memandang sekejap pemuda itu dengan sorot metu yang aneh, kemudian pelan-pelan dipejamkan kembali. Sesudah ragu sesaat, dengan air metu berkenyik dan suara yang begitu lirih sehingga sukar terdengar jelas dia berbisik. Adik Giyok, hatiku, hatiku terasa begitu panas. Lansi Giyok menjumpai keadaan yang dialami Ohlicu sekarang tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami enciciannya tempoh hari, ini berarti sari mestika Giyokji belum sampai terhisap ke dalam pusarnya. Dengan hati gelisah kembali pemuda itu berseru. Sekarang, tenangkan dulu hatimu, kemudian alirkan. Hawa panas masuk ke dalam pusar. Belum selesai dia berkata, Ohlicu sudah merasa tak mampu untuk mengendalikan diri lagi dia segera meminta. Adik Giyok, oh oh adik Giyok, aku-aku. Lansi Giyok mengetahui secara pasti apa gerangan yang diinginkan gadis itu, namun pikirannya saat ini masih sadar pemuda itu tahu dalam tengah hari bolong begitu, dia tak boleh melakukan perbuatan konyol lagi. Tapi Ohlicu sudah mulai tak mampu menahan diri, malah setengah merengek dia sudah mulai menarik-narik tangannya. Mendadak satu ingatan melintas lewat, dipeluknya tubuh Ohlicu kemudian, dibopongnya si Nona menuju ke atas pembaringan. Pikiran dan perasaan Ohlicu waktu itu sudah terbuai dalam alam pikiran yang muluk-muluk. Kesadarannya makin pudar, ia betul-betul sudah mabuk ke payang. Lansi Giyok membaringkan Ohlicu ke atas pembaringan kemudian melepaskan sepatunya, setelah itu dengan cekatan sekali dia menotok jalan darah Nona tadi. Ohlicu mendesis lirih, lalu memejamkan matanya dan tertidur nyenyak seketika. Sehabis menotok jalan darah tidur di tubuh Ohlicu, Lansi Giyok menyelimut di tubuhnya dengan selembar selimut, kemudian baru kembali ke kamar sendiri. Tiba di dalam kamarnya, ia duduk sambil membolak-balik botol porselen itu sambil mengamatinya berulang kali dan merasa sangat keheranan. Mungkinkah Lansi Giyokji yang berada di dalam botol kecil ini dapat tumbuh sendiri? Tapi pikiran tersebut segera dibantah kembali, tak mungkin kejadian seperti ini bisa berlangsung. Tapi bukankah Xiaoqian dan Ohlicu merupakan suatu bukti yang paling baik. Cepat-cepat dia menuju ke depan jenela dan memeriksa botol itu di bawah sinar matahari. Apa yang kemudian terlihat kontan saja membuat pemuda itu terdiri termangung. Rupanya pada dasar botol sebelah dalam mempunyai permukaan yang tinggi rendah tidak merata, pada bagian-bagian yang cekung ke dalam inilah tampak cairan putih yang garing masih menempel banyak di sana. Tak terlukiskan rasa terkejut Lansi Giyokji setelah menyaksikan kejadian itu kontan saja dia bersorak gembira kemudian membuka pintu kamar dan cepat-cepat berlarian menuju ke kamar utama di mana Huyong Sian Chu sedang beristirahat. Pada saat itulah, Xiao Qian dan Cai Soat yang baru pulang dari berpesiar keliling benteng sedang melangkah masuk ke dalam pintu halaman. Melihat keadaan anak muda tersebut dengan wajah riang si Cai Soat menegur. Engkoh Giyok, persoalan apa sih yang membuatmu merasa begitu gembira? Tanpa menghentikan gerakan tubuhnya Lansi Giyokji berlarian terus ke depan seraya menggapai ke arah mereka berdua, serunya dengan gembira. Kalian berdua cepat ikuti diriku. Dalam waktu singkat tubuhnya sudah melayang masuk ke dalam kamar utama. Di situ Lansi Giyokji menyaksikan bibinya sedang duduk seorang diri sambil membaca sejilid kitab maka serunya dengan cepat. Bibi, cepat kau lihat. Sambil berkata dia menggoyangkan botol porselen kecil itu sambil menghampirinya. Menjumpai kegembiraan yang mencekam pemuda itu. Huyong Sian Chu bertanya sambil tersenyum ramah. Anak Giyok, ada apa sih? Sambil meletakkan bukunya, perempuan itu segera bangun dari pembaringan. Sementara itu si Cai Soat dan Ciyu Siao Cian telah menyusul pula ke dalam kamar. Lansi Giyokji memperlihatkan isi botol porselen itu kehadapan Huyong Sian Chu, lalu serunya. Bibi, sungguh tak disangka dalam botol ini masih tersisa begitu banyak cairan kering lengsik Giyokji. Dengan wajah terkejut bercampur gembira Huyong Sian Chu menerima botol porselen itu serta memeriksa isinya kemudian dengan wajah berseri sahutnya. Ah 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 betul. Oh oh, anak Giyok, sungguh bagus sekali. Cepat perintahkan Dayang untuk mengambil sepo cimbun sari mawar yang terbaik dan bawa kemari. Seorang di antara dua Dayang yang berdiri di luar kamar buru-buru melaksanakan perintah. Siao Cian dan Cai Soat juga mengetahui apa yang terjadi, tentu saja mereka jadi gembira sekali. Selesai memandang botol tadi, tiba-tiba si Cai Soat seperti teringat akan sesuatu, dengan kening berkerut dan tidak mengerti tanyanya. Engkau Giyok, bukankah semula botol ini masih berisikan cairan Giyok Ji? Tanpa sangsilansi Giyok segera tersenyum. Yee ah ah, tapi berhubung aku hendak berangkat ke Pulau Ansan dan kuatir kepandaian silatku tak mampu. Menandingi ketiga manusia aneh tersebut, seluruh isi botol telah ku habiskan semua. Tidak aneh kalau tenaga dalammu bisa peroleh kemajuan yang begitu pesat seru si Cai Soat kemudian sambil tersenyum. Sementara pembicaraan berlangsung, Dayang tadi sudah muncul dengan membawa sepoci sarimawar yang baik. Huyong Sian Chu segera menerima sarimawar tersebut dan dituangkan ke dalam botol porselen itu, kemudian setelah ditutup botol tadi dikocoknya isi botol berulang kali, lalu katanya dengan gembira. Mari kita bawa botol ini ke ruang tamu agung untuk menjumpai Tio Longhiong. Lan Si Giyok bertiga segera sadar serentak mereka mengiakan. Ketika tiba di dalam gedung, Tio Longhiong serta Siow Tijou telah menanti di tepi pintu. Bertemu dengan Si Giyok, Siow Tijou segera berlarian mendekat, sambil menarik tangan Si Giyok serunya berulang kali. Engkoh Giyok, kalian tak punya rejeki, baru saja Tio Loko serta keempat komandan membicarakan pelbagai kejadian yang aneh-aneh di seantro jagat. Mendengar ucapan itu, semua orang segera tertawa tergelak dengan gembira. Setelah masuk ke dalam ruangan, Huyong Sian Chu yang menyaksikan paras muka si naga sakti pembalik sungai agak pucat segera bertanya dengan rasa khawatir. Longhiong, luka dalammu belum sembuh, tidak baik kalau terlalu banyak terbicara. Si naga sakti pembalik sungai tertawa tergelak, haaah, 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 terima kasih. Banyak atas perhatian lihiap, aku merasa cocok sekali untuk berbincang-bincang dengan keempat orang lote ini sehingga tidak kurasakan sama sekali keletihan di tubuhku. Tio Longhiong benar-benar seorang angkatan tua yang luas sekali pengalaman serta pengetahuannya puji keempat komandan itu serentak. Sekali lagi naga sakti pembalik sungai tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 mana, mana, keempat komandan jauh lebih berpengalaman daripada aku. Kemudian setelah berhenti sejenak, ditatapnya wajah Huyong Sian Chu dengan penuh tanda tanya, lalu ia menegur. Apakah lihiap hendak mengajak komandan kapal perang untuk merundingkan masalah keberangkatan kita? Tidak tanda seru jawab Huyong Sian Chu sambil tertawa rawan. Aku datang mengantar pil mestika untuk Longhiong. Oh 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 itu rupanya kata si naga sakti pembalik sungai sambil tersenyum, dia mengira Huyong Sian Chu hendak memberi pil berwarna merah yang pernah diberikan kepadanya semalam. Dalam pada itu, Chai Soat telah menitahkan seorang kacung kecil di luar pintu untuk mengambil sebatang sumpit perak. Sambil menerima sumpit tersebut Huyong Sian Chu mengeluarkan botol porselen tersebut seraya berkata, isi botol ini adalah lengsik giyokji, asal Longhiong minum dua tetes saja serta berseme di satu kali putaran, niscaya lu kamu akan sembuh. Sungguh tak terlukiskan rasa kaget dan gembira perasaan naga sakti pembalik sungai oleh perkataan ini, tanpa terasa dia mengelus, jenggotnya berulang kali sambil mengiakan berulang kali. Sebaliknya keempat komandan kapal perang itu memandang termangu, delapan buah sorot meti mereka bersama-sama dialihkan ke wajah Huyong Sian Chu dengan pandangan terkejut bercampur keheranan. Bibi aku juga minta, aku juga minta, teriak Siaw Ti Gou tiba-tiba. Huyong Sian Chu tertawa. Bibi tentu akan memberi bagian untukmu, bahkan keempat komandan pun masing-masing orang akan memperoleh dua tetes. Siaw Ti Gou kembali bersorak gembira, sebaliknya keempat komandan itu berdiri melongo hampir saja mereka tak percaya melihat hal ini merupakan kenyataan. Sementara itu Huyong Sian Chu telah memberikan dua tetes untuk sinaga sakti pembalik sungai kemudian kepada Siaw Ti Gou serunya. Siaw Ti Gou sekarang giliranmu, cepat pentangkan mulutmu lebar-lebar. Mendengar itu Siaw Ti Gou segera membuka mulutnya lebar-lebar. Keadaannya yang kocak membuat semua orang tak dapat menahan rasa gelinya lagi mereka semua tertawa terbahak-bahak. Mulut Siaw Ti Gou memang amat besar, apalagi bila dipentangkan lebar-lebar keadaannya tak lebih seperti sebuah pember kecil, bibirnya yang merah, lidahnya yang merah dan giginya yang putih padahal kekatnya mampu menelan botol porselen tersebut ke dalam perutnya. Dengan penuh kasih sayang Huyong Sian Chu meneteskan dua tetes lengsek Giyok Ji untuk Siaw Ti Gou, kemudian ujarnya dengan gembira. Ayo cepat duduk di samping Tio Longhiong dan mengatur pernapasan. Siaw Ti Gou sama sekali tak bersuara, sambil merapatkan bibirnya rat-rat dia beranjak pergi, seolah-olah khawatir kalau Sari Mestika Giyok Ji tersebut keburu mengegus keluar. Huyong Sian Chu berpaling kemudian kepada Lansi Giyok lalu katanya. Anak Giyok, sekarang berikan Lansi Giyok Ji ini untuk keempat komandan. Lansi Giyok mengiakan dengan hormat, dia segera menerima botol porselen dan sumpit perak itu. Dalam pada itu keempat komandan telah berbaris berjajar dengan sikap yang hormat. Lansi Giyok segera mengambil cairan mestika itu dan membagikan dua tetes kepada setiap komandan tersebut. Pada mulanya keempat komandan itu merasa sangat terkejut bercampur ragu mereka tak berani mempercayainya 100%, sampai mereka jumpai keseriusan wajah si naga sakti pembalik sungai dan kesungguhan Siaw Ti Gou, keempat orang itu baru berani mempercayainya. Sekarang, setelah cairan mestika, Lansi Giyok Ji mengalir masuk ke mulut mereka. Bau harum semerbak segera menyebar kemana-mana, lalu muncul segulung hawa. Panas dan aliran keras di lambungnya yang pelan-pelan menyebar ke seluruh anggota badan. Menyaksikan mimik muka keempat orang itu, dengan suara dalam Lansi Giyok segera berseru. Harap kalian berempat memusatkan semua perhatian untuk bersemedi, jangan mencabangkan pikiran giringlah hawa murni yang memancar keempat penjuru itu agar terhimpun di dalam pusar. Sembari berkata dia menutup kembali botol porselen itu dan disimpan ke dalam saku. Keempat komandan tersebut segera duduk bersila di atas tanah dan mulai mengatur napas dalam pada itu. Hou Yong Sian Chu setelah memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, ia temukan di atas dinding tergantung sebuah peta yang terbuat dari kertas kulit selebar delapan depa. Setelah berpaling sekejap ke arah Sigiok, dia maju menghampiri peta itu, Lansi Giyok, Xiao Qian serta Cai Soat segera mengikuti di belakangnya. Dengan mulut membungkam mereka bertiga mengawasi peta tersebut dengan sesama sedangkan Hou Yong Sian Chu tiada hentinya memberi penjelasan tentang betapa berbahayanya letak pulau Wansan. Terutama sekali tentang sementara pulau-pulau kecil yang di atasnya bukan cuma gersang tanpa tumbuhan apapun, bagi para pelaut yang tidak menguasai sifat arus laut di sekitar situ, bisa-bisa akan tersesat oleh arus kuat hingga tenggelam. Dalam keadaan begini, biarpun mereka pandai ilmu berenang, jika tidak menguasai sifat karang dan keadaan samudera di sekitarnya pun jangan harap bisa bertahan lama di tengah samudera. Sementara perundingan masih berlangsung, si naga sakti pembalik sungai telah menyelesaikan semedinya, disusul pula oleh Xiao Ti Gou. Ketika beberapa orang itu berpaling, mereka jumpai paras muka si naga sakti pembalik sungai memancarkan sinar kemerah-merahan dengan keadaan yang sangat segar. Semua keletihan yang semula mencekam dirinya kini sudah tersapu lenyap. Sebaliknya, Xiao Ti Gou selain mempunyai sepasang metu besar yang lebih bersinar dari wajahnya yang semuh hitam pun kini semakin bertambah hitam bercahaya. Sambil tersenyuh si naga sakti pembalik sungai menghampiri mereka, kemudian tanyanya lirih. Kapan kita akan berangkat? Kentongan pertama malam nanti sahutlan si giyok segera. Bagus sekali puja naga sakti pembalik sungai seraya manggut-manggut, memang semakin cepat kita bertindak, suasana akan semakin bertambah ramai. Lalu sambil menunjuk peta yang bergantung di atas dinding, dia menambahkan. Peta ini kusuruh komandan Chiang bawah kemari agar di dalam perundingan pun kita mempunyai suatu gambaran tertentu. Ketika dia baru selesai berbicara keempat komandan tersebut secara beruntun telah selesai pula bersemedi. Apakah kalian berempat telah selesai mengatur napas tegur Lansi Giok sambil tersenyum? Lapor pocu, hamba sekalian telah selesai bersemedi, jawab keempat komandan itu hormat. Lansi Giok tertawa, tanyanya lagi. Apakah kalian berempat merasa tenaga dalam yang dimiliki telah memperoleh kemajuan yang pesat? Keempat komandan itu nampak agak keragu. Akhirnya komandan Chiang dari pasukan naga perkasa menjawab. Saat ini hamba sekalian belum dapat menduganya secara pasti. Mendengar perkataan itu. Lansi Giok segera tertawa tergelak. Haaah, 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 coba kalian berempat menghimpun tenaga yang kalian miliki. Keempat komandan tersebut menurut dan mencoba untuk menghimpun tenaga yang dimilikinya. Seketika itu juga mereka rasakan munculnya hawa murni yang sangat kuat dari pusar yang meluncur ke seluruh tubuh. Ini menandakan bahwa tenaga dalam yang dimiliki benar-benar telah meningkat satu kali lipat. Tak terlukiskan rasa terkejut dan gembira yang menyelimuti hati keempat orang ini. Serem tak mereka berseru dengan wajah berseri. Terima kasih banyak atas pemberian Giokji dari Pocu, budi kebaikan ini tak akan hamba lupakan. Seriaya berkata kembali mereka berempat memberi hormat dalam-dalam. Haaah, 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 urusan sekecil ini tak perlu kalian ingat-ingat. Lansi Giok tertawa tergelak kemudian dia membalikan badan sambil menuding peta di atas dinding, lalu terusnya. Mari kita rencanakan bersama jadwal perjalanan kita keluar lautan. Keempat komandan itu mengiakan dengan wajah berseri mereka maju ke depan mendekati peta. Berhubungan si Giokji adalah seorang Pocu, maka Wuyong Sian Chu merasak kurang leluasa untuk mengemukakan pendapatnya lebih dulu. Sebaliknya hubungan antara si naga sakti pembalik sungai dengan William Peo pun belum begitu akrab. Dia lebih-lebih merasak kurang leluasa untuk turut berbicara. Ketika Lansi Giokji menyaksikan Bibiuan dan Tio Lokonya tidak bermaksud untuk berbicara lebih dulu, maka dia pun bertanya kemudian. Kapal-kapal kita ini paling jauh sudah pernah berlayar sampai di mana? Ketimur sampai di kota Kimbleng sedang ke barat sampai ketelagatong ting jawab komandan Sin dari pasukan Singa Jantan segera. Berapa hari yang dibutuhkan untuk mencapai ke kota Kimbleng tanya pemuda itu lagi? Apabila angin dan arus baik, lima hari pun sudah sampai jawab komandan Nyo dari pasukan macam kumbang hitam. Lansi Giok lalu terkejut, serunya tak tertahan. Wah masa begitu cepat? Apabila kita ke timur berarti mengikuti arus, apalagi di musim panas begini berhembus angin barat, bila siang malam berlayar terus, dalam lima hari kita sudah akan tiba di kota Kimbleng. Oh oh, seru seng pemuda kaget bercampur ke heranan, sementara sorot matanya tanpa terasa melirik sekejap ke arah Uyong Sian Chu dan si naga sakti pembalik sungai. Tiba-tiba komandan Ong dari pasukan Harimau terbang bertanya. Tolong tanya pocu, sebenarnya perjalanan kita menuju keluar lautan kali ini hendak pergi kemana? Tanda petik. Pulau Wansan Sahutlan Si Giok sambil menunjuk ke sekelompok pulau kecil di luar teluk Hang Chiu yang berada di atas peta. Mendengar nama tujuan ini paras muka keempat komandan itu berubah hebat, mereka sama-sama menjerit kaget, langkahnya menjadi limbung dan untuk sesaat berdiri melongo seperti patung. Lama kemudian komandan Sin dari pasukan Singa Jantan baru berkata agak gugup. Lapor pocu, bukankah Wansan Popo satu di antara tiga manusia aneh dari luar lautan berdiam di pulau Wansan? Benar, Lansi Giok mengangguk sambil tertawa dingin, bukan hanya Wansan Popo. Seorang yang berada di pulau Wansan, Lam Heloko Ai serta Situ Chin Jin pun kini berada di pulau tersebut. Sekali lagi keempat komandan itu berseru tertahan sambil berdiri melongo lama setelah mereka masih tetap membungkam dan tak tahu apa yang mesti diucapkan. Entah berapa saat kemudian, sambil membelalakan matanya dengan kaget komandan Nyoho dari pasukan macam kumbang hitam baru berkata lagi. Pocu, aku dengar tiga manusia aneh dari luar samudera mempunyai ilmu silat yang sangat lihai berhati kejam dan buas serta tak pernah memandang sebelah mata pun terhadap jago-jago lihai dari daratan Tionggoan. Justru karena mereka kejam dan buas serta tak pernah memandang sebelah mata pun terhadap jago-jago lihai berasal daratan Tionggoan maka kita baru akan datang ke pulau Wansan agar dia tahu bahwa daratan Tionggoan masih mempunyai jago yang berani menentang mereka. Pocu ucap komandan Ong lagi, urusan ini menyangkut soal memati hidupnya benteng kita serta keselamatan segenap umat persilatan, di dalam hal ini harap Pocu suka berpikir tiga kali lebih dulu sebelum bertindak. Dengan nada memujilan si Giyok menyahut seraya manggut-manggut. Aku telah memikirkan persoalan ini dengan secermat-cermatnya. Tanda petik. Namun dengan wajah tegang kembali komandan Nyoar menggelengkan kepalanya seraya berseru. Kepandaian silat yang dimiliki tiga manusia aneh dari luar samudera sudah mencapai titik kesempurnaan, dengan memberanikan diri hamba ingin berkata, bahwa kemampuan yang Pocu miliki saat ini mungkin masih belum mampu untuk menandingi ketiga manusia aneh tersebut. Jadi. Jadi. Sebelum komandan Nyoar menyelesaikan perkataannya, Lan Si Giyok sudah menatap keempat komandan itu lekat-lekat kemudian menegur dengan suara dingin. Rupanya kalian berempat tidak percaya kalau aku sanggup mengungguli ketiga manusia aneh dari luar samudera tersebut. Sembari berkata, hawa sakti hut Kong Sinkang yang dimilikinya segera dihimpun ke dalam lengan tangan, meski kedua buah lengan tersebut masih tetap terkulai ke bawah namun dua gulung tenaga tekanan yang maha dasyat. Muncul dari balik tubuhnya dan seperti amukan gelombang dasyat di tengah samudera, langsung menyambar ke depan. Waktu itu keempat komandan tersebut sedang mengangguk siap mengiakan, tiba-tiba mereka rasakan datangnya segulung tenaga, berkekuatan yang maha dasyat diam-diam menggulung tiba. Hal tersebut kontan saja mengejutkan hati keempat orang itu, tanpa terasa teriaknya bersama. Pucu, hamba sekalian tidak berani titik. Di tengah teriakan itu, keempat orang tadi tak mampu membendung kekuatan dasyat yang telah menggulung tiba itu tak ampun lagi tubuh mereka terseret sampai keluar dari pintu. Huyong Sian Chu takut serangan ini melukai keempat komandan tersebut, dengan suara dalam ia segera menegur. Anak Giok. Mendengar seruan mana, Lansi Giok menarik kembali kekuatannya, dengan begitu keempat komandan tadi pun segera bergelimpangan di tengah halaman luar. Siao Sian serta Cai Soat yang menyaksikan kejadian ini hanya tertawa cekikikan sambil menutupi mulutnya dengan tangan, sedangkan Siao Tigeo jadi termangu, dia tak tahu apa sebabnya tenaga dalam yang dimiliki engkoh Gioknya bisa begitu hebat dan sempurna semenjak ia turun gunung. Sementara itulah si Giok telah berseru kepada, keempat komandan kapal perang yang sedang berdiri tak tenang di luar halaman itu. Harap kalian berempat masuk. Keempat komandan itu mengiakan dan masuk ke dalam ruangan, setelah menjura dalam-dalam serentak mereka berseru dengan ketakutan. Harap Ocu jangan gusar, maafkanlah kelancangan dari hamba sekalian. Lansi Giok tertawa terbahak-bahak, ujarnya lembut. Haaah, 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 kalian berempat tak. Usah menegur diri sendiri, sesungguhnya tujuanku. Mempertunjukkan sedikit kemampuanku tadi, tak lain adalah ingin membuat kalian berempat tahu bahwa aku sama sekali tak memandang sebelah mata pun terhadap ketiga manusia aneh dari luar samudera tersebut. Setelah memperoleh pelajaran kali ini, sikap keempat komandan, itu semakin bertambah hormat. Sedang rasa kagum di hati kecil pun makin menebal, segera mereka mengiakan berulang kali. Sambil tersenyum ramah Hu Yong Sian Chu memperhatikan sekejap wajah keempat orang komandan itu, kemudian pelan-pelan ujarnya. Di dalam rencananya membawa ratusan kapal perang menuju ke luar samudera. Kali ini pocu kalian telah mempersiapkan sebuah perencanaan yang amat cermat, pokoknya dia bakal memandang keselamatan jiwa segenap anggota benteng serta hasil karya Willing PEO selama puluhan tahun sebagai bahan permainan kanak-kanak belaka. Oleh sebab itu kalian berempat tak usah khawatir dan tak usah bersedih hati, daripada tindakan tersebut akan merosotkan semangat dalam usaha kita menyelamatkan segenap umat persilatan. Ucapan Hon Li Hiap memang benar sahut keempat komandan itu serentak, hamba sekalian tentu akan berusaha dengan segala kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak sampai menyianyikan budi kebaikan pocu kepada kami. Si naga sakti pembalik sungai segera tertawa terbahak-bahak, katanya pula dengan gembira. Kini matahari sudah condong ke barat, silahkan kalian berempat mengambil tempat duduk, kita harus mulai berunding tentang susunan rencana jadwal perjalanan kita. Keempat komandan itu masing-masing mengambil tempat duduk, kemudian komandan Chiang dari pasukan naga perkasa memberikan laporannya. Segenap kapal perang telah dipersiapkan untuk melakukan pertempuran, jadwal pelayaran juga telah selesai disusun, asal pocu menurunkan perintah, segenap pasukan dapat berangkat berlayar saat ini juga. Mendengar laporan tersebut, Huyong Sian Chu dan si naga sakti pembalik sungai segera manggut-manggut memuji. Sebaliknya Lansi Giyok segera bertanya keheranan, persiapan dan susunan rencana apakah yang telah kalian persiapkan? Sebagai pasukan ujung tomba adalah pasukan macan kumbang hitam, pasukan naga sakti sebagai pengawal di belakang sedangkan pasukan harimau terbang dan pasukan singa jantan berada di kedua belah sayap sambil membawa bahan perbekalan. Bagus sekali, kembali Lansi Giyok memuji, selesai bersantap nanti harap kalian berempat membuat persiapan, begitu malam tiba kita segera berangkat berlayar. Sementara itu hidangan telah dipersiapkan, cuma berhubung pocu sekalian masih merundingkan urusan penting, para kacung kecil tak berani masuk ke dalam. Waktu itu si naga sakti pembalik sungai telah sembuh dari luka dalamnya, begitu sayur dan arak dihidangkan, ia segera menyikat secawan arak besar yang diteguknya sampai habis. Sepanjang perjalanan berlangsung, banyak dibicarakan juga pelbagai persoalan yang perlu diperhatikan, setelah itu keempat komandan tadi baru minta diri secara tergesa-gesa. Berhubung waktu masih terlalu pagi, Huyong Sian Chu dan Lansi Giyok sekalian dengan menumpang perahu naga emas kembali, ke gedung kediaman Ohli Chu. Huyong Sian Chu segera meminta kepada Lansi Giyok sekalian agar pergi beristirahat, sedang ia sendiri kembali ke kamarnya. Lansi Giyok, Siao Cian serta Chai Soat sama-sama menghuatirkan keadaan Ohli Chu, karenanya mereka bersama-sama menuju ke kamar tidur. Gadis tersebut kebetulan sekali Ohli Chu sedang membuka matanya dan tersadar dari tidurnya. Ketika menemukan dia tertidur di atas pembaringan dengan tubuh berselimut, dengan perasaan kaget cepat-cepat dia bangun dan duduk, kemudian sambil menggosok-gosok matanya dia berusaha keras untuk mengingat kembali keadaannya sebelum tertidur tadi. Apa yang kemudian terbayang kembali kontan saja membuat hatinya terkejut dan paras mukanya berubah menjadi merah padam seketika. Dia mencoba untuk memeriksa tubuh bagian bawahnya, namun semua pakaiannya masih lengkap, ikat pinggangnya masih kencang dan tampaknya sama sekali tak pernah disentuh orang. Menyusul kemudian dia merasakan tubuhnya menjadi enteng, seakan-akan badannya tiada bagian yang tak sedar lagi. Namun ia tak percaya setelah adik Giyok membopongnya naik ke atas pembaringan tadi, pemuda itu tidak berbuat begituan terhadapnya. Tapi dia pun belum pernah melakukan perbuatan seperti itu, sehingga ia tak berpengalaman sama sekali, tidak diketahui olehnya bagaimana dia bisa tahu kalau tubuhnya pernah melayani nafsu pemuda tersebut atau belum. Mendadak. Berkilat sepasang matanya, ia segera teringat kembali dengan ketiga titik tahilalat berbentuk bunga we titik yang berada di atas bahunya. Dia tahu, apabila selaput darah seorang gadis sudah dirusak orang, maka warna tahilalat yang semula berwarna merah itu, seketika akan berubah menjadi kuning, lalu tiga hari kemudian akan hilang lenyap tak berbekas. Berpikir demikian, cepat-cepat dia melompat turun dari pembaringan, membuka pakaian bagian atasnya dan menuju ke depan cermin besar untuk memeriksanya. Baru saja dia membuka bahunya yang putih halus dan melihat ketiga titik tahilalat yang merah membara itu, bersamaan waktunya pula Lansi Giok, Xiao Qian dan Cai Soat melangkah masuk ke dalam ruangan. Ohlicu menjerit kaget, kemudian buru-buru merapatkan kembali pakaiannya, walaupun begitu paras. Mukanya sudah keburu berubah menjadi merah padam seperti kepiting rebus. Lansi Giok tidak mengetahui apa sebabnya gadis tersebut berbuat begitu, dengan perasaan terkejut bercampur ke heranan ia segera bertanya. Kenapa? Encilan, apakah bahumu juga terluka? Ohlicu menggelengkan kepalanya berulang kali, dengan wajah tersipu-sipu sahutnya. Oha tidak, tidak tidak apa-apa. Tanda petik. Lansi Giok semakin kebingungan dan tidak habis mengerti lagi setelah menjumpai paras muka Ohlicu berubah menjadi merah padam dan sikapnya begitu tegang serta gugup ditatapnya gadis itu kemudian dengan pandangan keheranan. Sebaliknya si Chai Soat yang melihat Ohlicu buru-buru menutup bahunya kembali segera teringat pula dengan ketiga tahilalat merah yang pernah disinggung Tok Niocu kepada Ohlicu ketika mereka saling bertemu dulu, maka kepada Xiao Qian katanya. Enci Qian, di atas bahu Encilan terdapat tiga kuntum bunga merah, itulah lambang persamaan dari dia dengan Gui Hu Jin. Xiao Qian tidak menyangka kalau tahilalat itu adalah tahilalat penanda perawan karenanya dia hanya tersenyum sambil mengiakan belaka. Si Chai Soat si gadis yang ingin tahu segala galanya segera berpaling lagi ke arah Ohlicu dan berseru dengan gembira. Encilan, bolehkah kami memeriksa ketiga kuntum bunga merah di atas bahumu itu tanda tanya? Seriaya berkata dia lantas menarik tangan Xiao Qian dan menghampirinya, sedanglan si Giyo masih tetap berdiri tegak di tempat semula. Sebenarnya Ohlicu Enggan berbuat begitu, tapi satu ingatan segera melintas di dalam benaknya, dia salah mengira Chai Soat dan Xiao Qian berniat untuk membuktikan apakah dia seorang gadis berandal atau bukan. Karena berpendapat demikian, sambil tertawa paksa dan wajah bersemu merah segera ujarnya. Tahilalat itu dibuat ibuku semasa aku masih kecil dulu, sambil berkata dia lantas membuka pakaiannya dan memperlihatkan ketiga kuntum bunga merah di atas bau yang putih bersih itu, sementara matanya melirik sekejap ke arah Lansi Giyo. Berhubung Lansi Giyo tidak tahu maksudnya, maka ia tidak terpengaruh sama sekali oleh tindakan mana, cuma dirasakan ketiga kuntum bunga merah itu sangat menawan hati. Berbeda sekali dengan Xiao Qian, paras mukanya segera berubah hebat, serunya tak tahan. Wa-a-a-a-ah, ini kan tahilalat penanda kesucian anak darah. Sambil berseru dengan wajah gugup, cepat-cepat ia menutup kembali bahu olicu. Sebaliknya Lansi Giyo yang melihat Xiao Qian berubah muka, lalu mendengar pula tentang tahilalat penanda kesucian seorang darah, dia tahu hal ini tentu menyangkut soal lurusan pribadi seorang darah, karenanya cepat-cepat dia membalikan badan dan kembali ke kamar sendiri. Cai Soat yang semenjak bayi sudah kehilangan kasih sayang seorang ibu, seperti juga dengan Lansi Giyo, ia sama sekali tidak memahami persoalan seperti ini, maka dengan kening berkerut dan nada tidak mengerti tanyanya. Apa sih yang dimaksudkan tahilalat penanda kesucian seorang darah itu? Kenapa Xiao Muai belum pernah mendengar tentang soal seperti ini? Paras muka Xiao Qian segera berubah memerah, dengan cekatan sekali dia melirik sekejap ke belakang, melihat Lansi Giyo sudah pergi, ia lantas tertawa misterius sambil berbisik. Adik Soat, masa tubuhmu tiada tanda tersebut? Si Cai Soat segera menggelengkan kepalanya berulang kali sambil tertawa, sahutnya dengan wajah bersungguh-sungguh. Xiao Muai tidak mempunyai tanda seperti itu. Ketika adik masih kecil, apakah BBC tidak membuatkan tanda tersebut untuk mutanya Ohlicu sambil mengancing kembali pakaiannya? Si Cai Soat menghela nafas sedih. A.A.I., tiga hari setelah Xiao Muai dilahirkan, ibuku meninggal dunia. Berbicara sampai di situ dia seperti teringat akan sesuatu, maka ditatapnya Xiao Cian dengan pandangan keheranan, lalu tanyanya kepada Xiao Cian. Enci Cian, apakah bibi juga membuatkan bagimu Xiao Cian manggut-manggut sambil tertawa jengah? Enci Cian, bolahkah Xiao Muai dan Enci Lan melihat milikmu itu? Titik tanya si Cai Soat semakin ingin tahu. Xiao Cian tidak menyangka kalau si Cai Soat hendak melihat tahil alat penanda kesucian seorang daranya, teringat hubungan senggama yang telah dilakukannya dengan adik Giok waktu itu, mukanya segera berubah menjadi merah padam, sebab tanda itu sudah lama hilang bersamaan dengan hilangnya keperawanannya. Untung gadis itu adalah seorang yang cerdik, buru-buru sahutnya kemudian sambil tertawa. Masa tanda semacam ini harus ditunjukkan kepada orang lain? Kenapa Cai Soat tidak mengerti? Dengan wajah memerah Xiao Cian segera berbisik, tanda tersebut hanya boleh diperlihatkan kepada seng, pengantin lelaki di saat si gadis menjalani malam pertamanya. Oh oh, baru sekarang si Cai Soat mengerti, tanpa terasa paras mukanya berubah juga menjadi merah padam. Biarpun demikian, dia masih juga tidak mengerti, apa sebabnya Ohlicu berani memperlihatkan tahil alatnya itu di hadapan orang banyak. Ohlicu yang pintar segera dapat menebak suara hati si Cai Soat, maka dengan wajah memerah pula dia berkata, Aku benar-benar amat bodoh, seandainya adik Cian tidak mengucapkannya keluar, aku benar-benar tidak tahu kalau dibalik ke semuanya ini masih terdapat alasan lain, aku malah mengira tanda ini merupakan tanda rahasia bila kami kakak beradik saling bertemu kembali, kemudian dia mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, kembali ujarnya. Adik berdua, mari kita minum teh. Sembari berkata dia lantas menuangkan dua cawan air teh untuk si Yaucian dan Cai Soat. Sementara itu si Cai Soat duduk sambil termenung dia seperti lagi memikirkan suatu persoalan. Mendadak berkilat sepasang matanya, cepat dia menengok ke arah si Yaucian, Ohlicu yang melihat hal ini segera bertanya dengan gelisah. Cici berdua, bila kita menjalani malam pertama, apakah tanda tersebut harus diperlihatkan lebih dulu kepada suami kita? Ohlicu mengetahui apa yang menjadi alasan si Cai Soat merasa gelisah, maka dengan niat menakut-nakutinya, ia segera berkata dengan wajah serius. Tentu saja, bila kau tidak memperlihatkan kepadanya, dia sendiri pasti akan memeriksanya. Atas ucapan tersebut, pucat pia selembar wajah si Cai Soat, dengan gugup dia berseru lagi. Wah, bagaimana baiknya ini? Aku justru tidak memiliki tanda semacam itu. Apa yang mesti kau takuti sahut si Yaucian sambil tertawa, tunggu saja sekembali kita dari pulau Wansan nanti, suruhlah ibuku membuatkan sekuntum bunga botan yang besar di punggungmu itu. Apakah aku masih bisa tanya Cai Soat kejut dari gembira? Tentu saja si Yaucian mengangguk, asal kau masih tetap bertubuh suci. Mendengar sampai di sini, paras muka Cai Soat pelan-pelan berubah menjadi tenang kembali. Dengan wajah memerah kembali Ohlicu menambahkan, padahal apakah sekarang gadis mempunyai tanda tersebut atau tidak, dia sama saja akan memperoleh kepercayaan dari suaminya. Si Cai Soat tidak memperhatikan perkataan tersebut, karena dia sedang berpikir bagaimana sekembalinya dari pulau Wansan nanti dia akan minta kepada Huyong Sian Chu untuk membuatkan sebuah tato o bunga botan di tubuhnya. Lain halnya dengan si Yaucian, dia tidak mengerti kenapa Ohlicu bisa tahu kalau tanpa tanda khusus semacam itu pun seorang gadis masih tetap akan memperoleh kepercayaan dari suaminya. Berdasarkan ketiga kuntum bunga Bwe di bahu Ohlicu, semestinya ia masih tetap seorang darah berdasarkan sikap Cai Soat yang tenang dan tenang, dia pun masih tetap suci bersih, sedangkan Niz sendiri. Berpikir sampai di situ, paras mukanya kembali memerah, hatinya berdebar semakin keras. Dalam pada itu, Lansi Giyo yang bersandar di atas pembaringan di kamar sebelah yang cuma terpisah oleh selembar kain, dapat menangkap semua pembicaraan si Yaucian bertiga dengan jelas sekali. Baru sekarang dia mengerti apa sebabnya Ohlicu memperlihatkan ketika kuntum bunga Bwe di atas bahunya itu di depan matunya tadi, bukan saja dia hendak memperlihatkan bahwa dia masih tetap seorang gadis yang suci bersih, selain itu dia pun hendak memperlihatkan kepada si Cai Soat dan si Yaucian berdua bahwa ia bukan gadis yang binal. Tentu saja Lansi Giyo juga mengerti tanda khusus di bahu atau mungkin di atas lengan enciciannya telah luntur bahkan hilang sama sekali. Sementara dia masih termenung, cahaya terang memancar masuk dari depan jendela, ternyata maghrib telah menjelang tiba. Kemudian terdengar suara tambur dibunyikan orang di susul suara terompet yang memanjang. Lansi Giyo terperanjat, dia tahu semua kapal perang sudah mulai berkumpul. Tirai disingkap orang, kemudian tampak si Yaucian, Cai Soat dan Ohlicu berjalan masuk ke dalam. Semua kapal perang telah berkumpul ucap si Giyo cepat sambil bangkit berdiri. Adik Giyo, apakah kau hendak meninggalkan pesan kepada segenap anggota benteng tanya Ohlicu? Pemuda itu segera menggeleng. Tidak usah, Si Yau terasa pada saat seperti ini tidak baik jika kita memberi penjelasan yang kelewat banyak kepada mereka. Kalau memang begitu, kita mesti mengirim orang untuk memberitahukan kepada Komandan Chiang bahwa semua kapal tak perlu berkumpul, kita langsung berlayar saja. Belum selesai Ohlicu berkata, dari luar ruangan telah muncul seorang Dayang yang segera berkata kepada Lansi Giyo dengan sikap hormat. Hanli Hiap mengundang Po Chu dan Nona bertiga agar menghadap. Lansi Giyo mengangguk, dia segera menitahkan Dayang itu untuk memberi kabar kepada Komandan Chiang agar kapal tak usah berkumpul lagi. Ketika mereka berempat tiba di ruang utama, Huyong Sian Chu sedang minum teh seorang diri. Begitu melihat Lansi Giyo masuk ke dalam, Huyong Sian Chu segera mempersilahkan mereka untuk duduk, kemudian tanyanya. Apakah pasukan kapal perang akan segera berlayar? Lansi Giyo dan Ohlicu segera mengiakan bersama dengan sikap hormat. Huyong Sian Chu tahu kalau Ohlicu telah minum Lansi Giyo, maka sambil mengawasi bagian wajahnya yang terluka, dia bertanya penuh perhatian. Apakah luka-luka yang diderita Nona Lan sudah tidak terasa sakit lagi? Terima kasih atas perhatian Bibi, luka tersebut sudah tidak terasa sakit lagi, jawab Ohlicu dengan hormat. Huyong Sian Chu menjadi sangat kelembira serunya kemudian. Kalau sudah tidak terasa sakit, maka dalam dua-tiga hari mendatang pasti akan sembuh dengan sendirinya, Nona Lan, ayo ikut kita semua untuk berangkat bersama-sama. Lansi Giyo, Siao Cian dan Cai Bout segera mendukung usul tersebut. Tapi dengan kukuh Ohlicu menyaut. Anak Lan telah menitahkan Dayang untuk memberitahukan kepada Komandan Chiang agar dari setiap kapal ditugaskan lima orang untuk tetap menjaga benteng. Sedang sisanya turut semua, itu berarti dalam benteng masih tersisa lima ratusan orang anggota, biar anak Lan yang bertanggung jawab atas diri mereka sambil berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan yang tak diinginkan, Anak Lan sudah mengambil keputusan, tak akan pergi. Huyong Sian Chu, Lansi Giyo, Siao Cian dan Cai Soat merasa di dalam benteng, memang membutuhkan seorang yang berkemampuan besar untuk bertanggung jawab, karenanya mereka pun tidak mendesak Ohlicu lebih jauh. Maka mereka berlima pun sekali lagi berunding untuk membicarakan beberapa masalah yang perlu diperhatikan dan diatasi setelah rombongan kapal perang itu berangkat, kemudian mereka baru menumpang perahu naga emas berangkat ke ruang telaga emas. Sewaktu tiba di ruang telaga emas, si naga sakti pembalik sungai, siau tigeo userta keempat komandan yang telah menggembol senjata telah siap menanti di pelataran depan. Komandan Nyoho, dari pasukan Macan Kumbang Hitam mengenakan pakaian ringkas serbah hitam dengan dipinggangnya tersisip sepasang senjata palu besi besar berbentuk segi delapan. Komandan Sin dari pasukan Singa Jantan mengenakan pakaian ringkas berwarna abu-abu dengan sepasang poan koan pik berkepala merah tersisip di punggungnya, wajah yang kekuning-kuningan nampak keren sekali dalam seragam demikian. Komandan Ong dari pasukan Harimau terbang mengenakan pakaian ringkas berwarna kuning dengan sebilah golok besar tersoran di pinggang, sedang di bawah iganya tergantung sebuah kantung kulit berisi senjata rahasia. Dan terakhir Komandan Chiang dari pasukan Naga Perkasa mengenakan pakaian hijau dengan sebuah senjata sekop emas tersoran di punggung, biarpun rambut orang ini sudah memutih, namun paras mukanya justru merah bercahaya. Keempat Komandan tersebut hampir semuanya berwajah cerah dan bersinar matuh, tajam hal ini menandakan kalau tenaga dalam mereka telah peroleh kemajuan yang pesat semenjak minum cairan mestika lengsik Giyokji. Menanti Perahu Naga Emas telah berhenti Huyong Siancu mempersilahkan si naga sakti pembalik sungai Siauti Gou serta keempat Komandan untuk bersama-sama naik ke Perahu Naga Emas, kemudian berangkatlah menuju keluar, pintu gerbang benteng. Apakah pasukan kapal sudah mulai berlayar tanyalan si Giyok kemudian? Pasukan ujung tombak sudah keluar dari Padang Ilalang, sedangkan pasukan sayap kiri dan kanan sedang berangkat meninggalkan markas, sahut Komandan Chiang dengan hormat. Mengapa Komandan Nyo tidak turut serta bersama pasukannya? Komandan Nyo dari Pasukan Macan Kumbang Hitam segera menjawab dengan hormat, hamba tetap berada di sini menantikan petunjuk terakhir dari Pocu. Lansi Giyok menggut-manggut sepanjang perjalanan kita nanti, andai kata bersuah dengan kaum menghiong yang bekerja di air, usahakanlah agar menghindar dari segala bentrokan yang tidak perlu, daripada peristiwa semacam ini akan menghambat perjalanan kita. Pocu tidak usah khawatir, ucap Komandan Nyo dengan bangga. Semua nghiong di atas air baik dari golongan putih maupun hitam yang bercokol di sepanjang pesisir sungai Tiangkang mempunyai kesan yang baik terhadap pasukan kapal perang Wilim P.O. Mereka selalu akan menyingkir jauh-jauh bila bertemu dengan pasukan kami. Biarpun demikian, toh ada baiknya bila kita bertindak lebih berhati-hati. Keempat Komandan itu segera mengiakan. Tiba-tiba Uyang Siancu menyaksikan langit di luar ruang perau gelap gulita, tidak nampak bintang ataupun rembulan bahkan seperti tertutup oleh awan tebal, melihat hal ini dengan khawatir dia berseru. Apakah suasana seperti ini tak akan memengaruhi jadwal perjalanan kita? Lihia tak usah khawatir, sahut Komandan Chi yang segera, para pelaut yang berada di pasukan depan merupakan orang-orang yang sangat berpengalaman dalam pelayaran, biarpun ombak besar angin puyuh pun mereka masih mampu berlayar tanpa menguaktirkan sesuatu. Sementara pembicaraan berlangsung, perau naga emas sudah meluncur keluar dari pintu gerbang benteng. Di depan sana cahaya lentera menerangi seluruh tempat, di situ masih kelihatan ada puluhan buah kapal perang besar yang sedang bergerak pelan meninggalkan tempat, beberapa puluh kaki di luar pintu tampak berlabuh sebuah perau besar berbentuk keraton yang terang-benderang bermandikan cahaya, sekeliling perau dilengkapi pengawal yang ketat. Di sisi kiri dan kanan terpanjang alat pemanah, waktu itu para dayang dan kacung dengan pakaian baru. Dan semangat yang segar sedang menantikan kedatangan mereka. Menyaksikan hal tersebut dengan kening berkerutlan si giyok segera berpaling ke arah Ohlicu, lalu tanyanya, Enchicu, dahulu bila Lopocu hendak pergi keluar, apakah dia tidak menumpang perau naga emas? Ohlicu tertawa, sebelum dia mengucapkan sesuatu komandan Chi yang telah menyaut. Dua orang Pocu yang terdahulu selalu menggunakan kapal pesiar keraton jika hendak pergi ke tempat jauh, Perau ini besar, megah dan anggun bentuknya, merupakan lambang dari kekuatan, kekuasaan serta kekayaan benteng kami. Lan si giyok tertawa-tawa, keningnya hanya berkerut sebentar lalu tidak memberikan pernyataan apa-apa. Sedangkan Xiao Qian dan Cai Soat segera memuji, Wah, perau keraton itu jauh lebih besar daripada perau yang digunakan Toan Kitin dari Lemlo PAA. Sewaktu berada di depan telaga tempoh hari, nampaknya perau kita jauh lebih anggun dan megah. Perkataan Nona berdua memang benar, keempat komandan itu tersenyum seraya manggut-manggut, belum pernah ada, pemilik benteng air lainnya yang memiliki perahu anggun seperti milik benteng Wilimpeo ini. Sementara pembicaraan masih berlangsung perahu naga emas telah buang sawuh di sisi kapal pesiar keraton. Dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh masing-masing, beberapa orang itu segera meninggalkan perahu naga emas untuk pindah ke kapal pesiar keraton. Kapal tersebut memang dirancang dengan arsitek yang tinggi, semua peralatan amat mewah permadani merah hampir menutupi semua lantai wangan, sementara lentera keraton menerangi setiap sudut tempat. Ketika Lansi Giok menyaksikan kapal-kapal perang yang sudah bergerak lebih dulu itu sama-sama berada dalam keadaan terang-benderang, dengan kening berkerutia lantas berkata, Komandan Chiang, setiap perahu diterangi sampai puluhan buah lentera, padahal perahu kita mencapai ratusan buah, apakah hal semacam ini tidak merupakan suatu pemborosan? Keempat komandan itu mengiakan dan tak berani mengemukakan pendapat apa-apa. Maka anak muda tersebut berkata lebih jauh, bila perahu sedang membuang sawuh atau sedang menghadapi pertempuran, lampu boleh dipasang semua, sedang di waktu-waktu lain lebih baik pergunakan secukupnya saja. Kembali keempat komandan itu menyahut, buru-buru komandan Chiang berlalu dari situ. Kepada ketiga orang komandan lainnya, kembalilan si Giok berkata, Kalian bertiga boleh kembali ke pasukan masing-masing, lakukan saja perjalanan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ketiga orang komandan itu mengiakan dan bersama-sama meninggalkan ruangan. Sementara itu, Huyong Sian Chu dan Siao Chian serta Chai Soat telah selesai mengucapkan kata-kata perpisahan dengan Ohli Chu. Ketika Lansi Giok menjumpai paras muka darah itu diliputi perasaan sedih, sepasang matanya berkaca-kaca, ia segera berjalan keluar dari ruangan dan mengikuti di belakangnya sambil berpesan dengan penuh perhatian, Encilan baik-baiklah merawat lukamu di dalam benteng, semoga kau dapat menjaga diri baik-baik. Kepergian Siao Teh kali ini paling banter hanya satu bulan atau mungkin hanya dua minggu saja, begitu selesai pasti akan kembali kemari. Dengan sedih Ohli Chu tertawa getir, tapi dia mencoba untuk berkata dengan wajah riang. Adik Giok tak usah memikirkan tentang diriku, pergilah dengan hati tenang, aku dapat mengurusi keadaan di dalam benteng ini dengan sebaik-baiknya. Sementara pembicaraan berlangsung, mereka sudah tiba di buritan perahu, ketika berpaling ternyata Wuyong Sian Chu, Siao Chian dan Chai Soat tidak ikut keluar, dia tahu mereka memang sengaja tetap berada dalam ruangan. Maka sambil menatap wajah si Giok, ia berbisik lagi dengan sedih. Adikku, kau toh sudah tahu tentang asal-usulku, meskipun aku hidup di dalam lumpur, perbuatanku agak genit, namun sesungguhnya tubuh Cici masih tetap suci bersih. Belum sampai perkataan itu selesai diucapkan, suaranya sudah sesengguhkan dan kata-kata selanjutnya tak mampu lagi diutarakan, cepat dia membalikan badan dan melayang kembali ke atas perahu naga mas.